Kalau oposisi dibunuh, oposisi dimatikan, maka yang ada adalah kebenaran tunggal dari penguasa. Dari kemarin sebenarnya banyak yang tanya, acara ini undangannya hoax atau bukan? Jadi beberapa teman itu tanya ke saya, saya nggak tahu maksudnya apa, ditanya acara ini hoax atau nggak. Terus ditanya, betul apa saya diundang, saya bilang betul, dan sejauh yang saya tahu itu bukan hoax, itu undangannya betul. Mungkin ada yang melihat bahwa undangan ini punya motif tertentu dan lain-lain, tapi buat saya, saya hanya ingin menggapai atau bertemu dengan orang-orang yang jadi korban, kalau menurut bahasa saya korban pelanggaran hak asasi manusia. Bapak-Ibu sekalian, ada banyak yang mau atau yang bisa kita diskusikan, tapi saya ingin menekankan pada beberapa hal. Satu, yang saya mau bilang sebetulnya ini kan, sebenarnya sudah banyak ya, kasus seperti Bunya Eli, tapi belakangan saya interaksi dengan Ibu Nelly sama Mas Yudi terkait dengan kasus yang upload atau gambar soal bagaimana bisnisnya Mekarta ya, bisnis Lipo, yang sebetulnya sudah terbukti bahwa KPK sudah memeriksa, bahkan hari ini ada keterangan, ternyata Bupati Bekasi itu juga menyebut Menteri Dalam Negeri, nggak tahu motifnya apa, tapi tersebut juga nama tersebut. Artinya mau saya bilang, apa yang dilakukan oleh Ibu Nelly sebetulnya menyebarkan informasi yang sebenarnya memang penting, dan sudah diketahui oleh Bupati. Sebetulnya kasus seperti Bunya Eli, jumlahnya sudah banyak, jumlahnya meningkat. Nah ini kenapa Ibu Bapak sekalian? Jadi dulu itu banyak demonstrasi, banyak orang ditangkap dan dipukul di demonstrasi, sekarang sudah berubah. Jadi ruang publik itu sudah tidak di jalanan lagi, ruang publik itu pindah ke ruang publik digital, yang namanya sosmed tadi itu yang bisa kita kenal. Nah jadi memang ada perhatian yang khusus berlebihan dan sangat ketar-ketir dari negara melihat publik sosmed. Jadi makanya memang mesin-mesin pemantau itu ada di mana-mana. Jadi kalau Anda kaget tiba-tiba ada tukang sate di daerah mana ketangkep, karena memang tidak ada yang luput dari bacaan mesin-mesin pemantau sosmed tersebut. Jadi ini memang yang digambarkan adalah rejim yang ketakutan kepada suara publik. Jadi suara publik bukan dilihat sebagai sebuah modal dalam demokrasi. Nah itu satu hal. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, hari ini dan juga di berbagai belahan bumi, ada yang lagi berkembang yang disebut dengan shrinking democratic space. Itu bahasa Inggris yang artinya adalah meredupnya atau matinya ruang demokrasi. Anda pernah tahu revolusi di Mesir? Revolusi di Mesir itu yang Anda bilang revolusi bunga atau revolusi yang menarik Timur Tengah itu? Di Timur Tengah itu, hari-hari ini Anda mesti tahu bahwa yang namanya kelompok oposisi dan juga aktivis-aktivis untuk demokrasi di Mesir itu sekarang mereka ditangkapin, digugat ke pengadilan, bahkan ada yang dibunuh termasuk juga para wartawannya. Nah ini yang terjadi di banyak belahan. Kenapa? Karena memang ada politik populisme. Politik populisme itu kurang lebih kira-kira ingin menggambarkan bahwa apa yang dipertarungkan, apa yang coba disampaikan hanya untuk mengejar suara-suara yang sifatnya berjumlah tanpa nilai. Saya hanya ingin mau bilang bahwa orang yang bekerja pada isu hak asasi manusia untuk mengisi ruang demokrasi adalah orang-orang yang tidak mikirin jumlah. Tapi orang-orang yang memikirkan soal prinsip dan hak yang harus dimiliki oleh setiap orang atau orang yang lebih banyaknya lagi. Nah, yang kedua, yang juga jadi sasaran adalah kelompok oposisi. Kalau misalnya Anda, saya lihat ada banyak nomor dua di sini, nggak tahu apakah nomor dua di Indonesia atau nomor dua di negara lain gitu ya. Tapi kalau misalnya memang Anda bagian dari nomor dua, itu artinya bisa dibilang Anda bagian dari oposisi dalam konteks politik hari ini. Tapi juga saya perlu ingatkan bahwa oposisi memang penting dalam ruang demokrasi. Ya kan? Kalau oposisi dibunuh, oposisi dimatikan, maka yang ada adalah kebenaran tunggal dari penguasa. Saya orang yang mengeritisi nomor satu maupun nomor dua, tapi buat saya oposisi juga penting untuk hadir. Sama pentingnya ketika hadirnya negara. Terlepas bahwa negara itu benar atau tidak, bahwa memang itu adalah takdir negara yang nggak bisa dihindari. Tapi oposisinya juga harus ada. Nah, shrinking space itu atau shrinking democratic space, merdupnya atau dibunuhnya ruang demokrasi masyarakat sipil itu, itu karena memang kesenderungan pemerintahannya otokritik atau membuat kesalahan gagap. Jadi bukan dia menolak kritik, tetapi malu menutup atau gagal menutupi kesalahannya. Nah, jadi akhirnya cara melawan kritisisme, cara melawan masyarakat sipil, cara melawan kelompok oposisi, ini dijawabkan dengan cara yang salah. Kita bisa bilang bahwa penguasa hari ini, saya nggak bilang nomor satu ya, saya melihatnya hubungan negara dengan penguasa, dengan rakyatnya, kita bisa bilang bahwa mereka mungkin, klaim bahwa mereka bukan otoriter. Oke, tetapi kalau Anda bukan otoriter, tolong kritik publik, kritisisme itu dikelola juga dengan baik. Saya mau mengingatkan aja, saya juga punya background hukum, saya juga baca aturan, setidak-tidaknya ada 30 lebih peraturan perundang-undangan di Indonesia. yang membolehkan ruang buat masyarakat sipil. Undang-undang HAM bilang bahwa partisipasi publik, masyarakat itu penting dalam penegakan HAM. Undang-undang bantuan hukum jelas, undang-undang advokat jelas, undang-undang konsumen jelas, undang-undang lingkungan hidup jelas. KPA, konsorsi pembaruan agraria kemarin bilang, ada 940 lebih petani, dipidanakan, dilaporin polisi sampai dipenjarakan. Jadi dasar ini masih dikit ini. Ya kan, kalau Anda buka website-nya konsorsi pembaruan agraria, ada datanya 940 orang. selama 4 tahun terakhir. Seluruh Indonesia. Oke. Nah jadi, saya nggak hafal. Nanti Ibu harap buka website-nya. Nah jadi, menurut saya, memang ada problem-problem seperti itu. Kita memang menghadapi yang ujungnya kira-kurang lebih penjara, rumah sakit, atau kuburan. Ya kan? Ada yang dibunuh, ada yang dipenjara, ada yang disakiti, dan lain-lain. Jadi memang, itu situasi yang terjadi. Saya ingin berpesan saja, kalau boleh, meskipun saya bukan orang yang pantas lah, untuk meninjaukan pesan gitu ya. Saya cuma, karena saya melihat, saya cuma mau minta, mari kita sama-sama, hati-hati dalam situasi seperti ini. Ya, Anda mau ada di kelompok oposisi, atau penguasa, kalau saya ngambil di zona netral, saya nggak mau ke satu, nggak mau ke dua, kalau buat saya, buat satu dan dua, hari ini mereka ada di lapis negara. Ya kan? Dan sebagai oposisi juga mereka punya tanggung jawab. Ya kan? Untuk mengontrol si penguasa. Nah, saya cuma mau bilang begini, tolong suarakan yang original, original problemnya masyarakat. Ya kan? Gunakan bahasa yang prinsipil, bahasa soal hak asasi manusia. Anda nggak usah takut sama hak asasi manusia. Ya kan? Hak asasi manusia itu dijamin di konstitusi. Kalau Anda menolak hak asasi manusia, itu artinya Anda menolak konstitusi. Jadi, gunakan bahasa-bahasa yang prinsipil, yang sesuai konstitusi, bahasa hak asasi. Dan hak asasi itu mengisi ruang demokrasi. Kita kan bukan berjuang, mengeritik negara, supaya negara tidak demokratis, tetapi justru pengen jadi demokratis. Gitu. Nah, untuk itu, kesadaran publik yang makin meluas, kayak Ibu Nelly, yang nggak harus jadi pengacara, nggak harus jadi wartawan, nggak harus jadi politisi, tetapi mau bersuara, mengeritik, mempertanyakan, ini kita harus kasih kekuatan. Kalau Anda menyebar ketakutan, maka Anda sedang berkontribusi pada menutupnya ruang demokrasi dan republik di republik ini. Tapi kalau Anda sebagai orang sifil, orang biasa, Anda mau berpartisipasi dengan kapasitas Anda, itu artinya Anda sedang membangun satu jejaring warga untuk sama-sama kuat. Tidak hanya mengeritik, tetapi juga ketika direpresi oleh negara. Siapapun negara. Siapapun bisa jadi negara. Ya kan? Barangkali mungkin lima tahun lagi Pak Sri Bintang jadi presiden. Ya kan? Atau Pak Lius jadi presiden, barangkali. Tapi semua penguasa cenderung bertindak lebih terhadap warganya. Bisa positif, bisa negatif. Tapi ketika negatif, apakah Anda sudah siap semuanya? Nah, kalau Anda berhadapan sendiri, Anda nggak bakal kuat. Sehebat-hebatnya Pak Sri Bintang Pamungkas, ya kan? Tetap suaranya, pemikirannya, korespondensinya, dan solidaritasnya harus berjujaring dengan yang lain. Ya kan? Kita punya peran masing-masing untuk merawat demokrasi dan hak asasi sebagai bagian dari akal sehat kita dalam mengisi republik ini. Nah, untuk itu, mari korban-korban yang Anda sebutkan, nama-nama yang Anda pajang ini, harus jadi, untuk memperjuangkan penegakan hukum, ya kan, penghormatan konstitusi. Nah, ini harus jadi semua materi. Dia bukan bingkai. Dia jadi materi kita dalam ruang-ruang publik. Kenapa? Karena kalau tidak, maka shrinking space tadi itu ya, mengecilnya ruang demokratik masyarakat sivil ini nanti akan terus terjadi. Yang terjadi konflik, yang terjadi konflik, konflik identitas, menunjuk sana dan menunjuk sini, tetapi kita tidak atau gagal mengisi ruang demokrasi tersebut. Saya berharap pertemuan ini bisa berlanjut. Pertemuan ini bukan seremonial, bukan forum ketawa-ketawa atau hujat-menghujat. Kalau memang Anda merasa bahwa Anda korban pelanggaran HAM, ayo buktikan, karena ruang-ruang mekanisme advokasinya tersedia, meskipun itu juga dikuasai oleh negara. Tapi di situ ruang pertarungan kita. Ya kan? Ayo kita jalan bersama-sama ke depan, memperjuangkan, materi undang-undangnya itu punya kita. Meskipun mekanismenya atau institusinya dikuasai oleh negara. Dan kita tidak boleh takut sampai di situ. Ada orang-orang yang sudah berpengalaman kayak Pak Sri Bintang, Pak Mungkas, atau juga mungkin nama-nama yang lain. Saya minta maaf, tidak bisa lama-lama. Saya berharap dikepesan ke Mas Yudi, kita bisa ketemu lagi. Terima kasih banyak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!